Terima kasih. Akan membawa, akan menumbuhkan karakter kita. Karena karakter kita dibentuk melalui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Lewat masalah yang diizinkan Tuhan, Ia punya kesempatan melakukan terobosan-terobosan dalam karakter kita. Supaya kita naik to the next level. Karakter kita gak boleh stagnasi di level yang sama terus, tapi mesti terus naik. Ulangan 28 mengatakan, Aku membawa kamu naik dan tidak pernah turun. Itu rencana Tuhan. Jadi kalau rohani kita stagnasi di satu level, itu bukan rencana Tuhan. Karena itu Tuhan mengizinkan kita, mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak masalah. Karena disitu Tuhan punya kesempatan untuk melakukan breakthrough, melakukan terobosan dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita, supaya naik ke level yang berikutnya. Nah pertanyaan sekarang bagaimana Tuhan melakukan terobosan-terobosan itu? Minggu lalu kita sudah belajar lewat pola pikir ilahi. Kita mesti belajar berani melepaskan pola pikir duniawi. Karena sejak kecil tidak menutup kemungkinan kita ini dijejeli dengan pola pikir-pola pikir duniawi. Misalnya kita diajari bahwa uang itu segala-galanya. Betul enggak? Apalagi orang-orang Chinese itu ya, lahir sudah dikasih duit, semuanya serba duit, duit, duit. Karena apa? Karena menganggap uang adalah segala-galanya. Ini salah satu pemikiran duniawi yang membuat kita stuck, tidak akan bisa bertumbuh. Karena apa? Karena pola pikir ilahi lah yang akan membuat Tuhan punya kesempatan melakukan terobosan dalam hidup kita. Supaya karakter kita bertumbuh. Melalui pola pikir ilahi Tuhan bikin mujijat. Tujuannya bukan untuk kita cari mujijat Tuhan, tapi cari Tuhan. Supaya kita cari Tuhan. Dengan mencari Tuhan maka karakter kita akan bertumbuh. Yang kedua lewat tindakan iman. Kalau kita punya tindakan iman, maka terobosan terjadi, mujijat terjadi, breakthrough terjadi. Iman kita itu diwujudkan dengan melakukan kebenaran. Setelah ingat ya, minggu lalu sudah saya jelaskan. Persoalan terjadi ketika murid-murid harus memberi mereka makan. Melalui tindakan iman, melalui tindakan kebenaran. Apa yang kita lakukan kebenaran. Masalah terjadi, yes. Tapi Tuhan punya kesempatan memberikan terobosan baru di dalam kehidupan kita. Karakter kita bertumbuh. Nah sekarang hari ini yang akan kita bahas. Kapan? Kalau tadi pertanyaannya bagaimana? Sekarang kapan? Kapan mujijat itu terjadi? Kapan terobosan atau breakthrough itu terjadi? Di tangan siapa? Lima roti dan dua ikan itu menjadi banyak. Di tangannya Tuhan Yesus? Atau di tangannya para murid? Atau di tangannya orang-orang banyak? Apa yang harus mereka lakukan supaya mujijat terjadi? Ini yang mau kita bahas pagi hari ini. Mari kita baca kitab Matius 14, ayat 16-18. Kapan mujijat itu bisa terjadi? Matius 14, ayat 16. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, setiap orang di jaman itu kalau mau meninggalkan rumah, mereka akan membawa bekal. Bekalnya apa? Roti dan ikan. Itu bekal minimum. Bekal yang paling murah di jaman itu. Bawa roti, bawa ikan. Itu merupakan culture-nya mereka. Kayak saudara kalau mau pergi, saudara bawa sandwich ya. Itu suatu culture. Nah, murid-murid itu dapat lima roti dan dua ikan dari mana? Menurut saudara dari mana? Dari bekal mereka sendiri atau gimana? Bukan, saudara. Bukan bekal mereka. Punyanya orang lain. Bekalnya orang lain. Saudara, perhatikan Yohanus 6, ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak, bayangin ya, di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, ini adalah cermin. Tadi saya katakan, bekalnya murid-murid, kira-kira murid-murid itu bawa bekal enggak? Bawa? Bawa! Jangan keliru. Itu culture-nya orang Yahudi. Setiap kali mereka keluar rumah, mereka pasti bawa bekal. Minimal roti sama ikan. Bawa bekal. Tapi ternyata, yang ditunjukkan kepada Yesus, yang dilaporkan kepada Yesus, itu bukan bekal mereka, saudara. Andreas berkata, ini ada anak, bawa lima roti sama dua ikan. Ini gambaran, ini cermin dari ego manusia. Bekal milik orang lain, bukan milik sendiri. cermin. Cermin. Bukankah ini cermin dari diri kita sendiri? Sebagai murid Kristus. Kita seringkali kan gitu ya. Kalau kita disuruh lakukan sesuatu, kita selalu bilang, ah jangan saya, jangan saya. Orang lain saja. Kan gitu ya. Saudara, inilah cermin dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, kita coba, bayangkan kita jadi mereka. gambaran dari diri kita sendiri. Ayo melayani, oh jangan, jangan saya. Orang lain saja, dia lebih pinter, dia lebih punya waktu, dia lebih hebat dari saya. Jangan saya. Saudara, ini cermin kita. Tapi Yesus tahu, ketika ia perintahkan murid-muridnya, disitu mulai timbul masalah. Ketika murid-muridnya belum disuruh untuk kasih mereka makan, masalah belum timbul. Kenapa? Karena murid-muridnya cuma usul. Cuma usul supaya Yesus suruh mereka pergi cari makanan, karena hari sudah malam. Tapi ketika Yesus perintahkan murid-muridnya ini, beri mereka makan, disitu masalah baru timbul. Ketika kita harus melakukan kebenaran, seringkali justru masalah timbul. Betul? Ketika saudara jujur di dalam tempat kerja, disitu mulai timbul masalah. Saudara mulai dibenci sama orang-orang di sekitar saudara yang tidak jujur. Karena saudara dianggap merusak tatanan. Sudah biasa, kalau pulang itu lima menit, sepuluh menit sebelum jam pulang. Saudara enggak, saudara tinggal sampai stay, sampai on time, jamnya pulang, saudara baru pulang. Saudara dianggap merusak tatanan. Kalau masuknya jam tujuh, saudara datang jam enam, saudara bisa dimarahi sama teman saudara. Sudah ada yang kejadian begitu. Datang lebih pagi malah dimarahi. Katanya, ini merusak, kita enggak mau datang lebih pagi. Saudara, ketika saudara melakukan kebenaran, kadang bukan pujian yang saudara terima, tapi malah masalah yang saudara dapatkan. Tapi Tuhan punya jalan keluarnya. Matius 14, 18, dia berkata, bawalah kemari kepadaku. Ketika murid-muridnya berkata, cuma ada lima roti, dua ikan. Dan apa artinya lima roti, dua ikan bagi orang segitu banyak? Dikatakan lima ribu orang laki-laki. Orang perempuannya kira-kira sepuluh ribu, anaknya kira-kira lima ribu. Jadi total bisa kira-kira dua puluh ribu orang berkumpul pada waktu itu. Menurut penilaian mereka, nilai lima roti, dua ikan ini sudah enggak sebanding dengan kebutuhannya. Supply-nya enggak sebanding dengan demand-nya. Tapi Tuhan berkata, bawalah kemari kepadaku. Di tangan Tuhan akhirnya lima roti, dua ikan ini cukup bikin dua puluh ribu orang makan sampai puas. Iman adalah berani membawa masalah yang mustahil kepada Yesus. Jadi kapan, kapan mujizat itu terjadi? Pertama, ketika saudara berani membawa masalah saudara kepada Yesus. Ketika saudara merasa atau menganggap impossible, enggak mungkin. Ketika saudara hopeless, ketika saudara sudah tidak punya lagi pengharapan. Tapi dengan iman saudara berani membawa masalah saudara kepada Tuhan Yesus. Di situ mujizat terjadi. jadi yang dibawa kepada Tuhan itu jangan yang gampang-gampang. Jangan masalah yang gampang-gampang. Saya kurang setuju kalau kita ini sedikit-sedikit Tuhan. Padahal Tuhan itu mau supaya kita ini berpikir dan berusaha. Betul? Jangan terus gampang-gampang lempar Tuhan. Gampang-gampang lempar Tuhan. Karena kita enggak mau mikir enggak mau repot. Keliru saudara. Ada kalanya memang ada masalah-masalah di dalam hidup kita yang memang mesti dibawa kepada Tuhan Yesus. Tapi ada kalanya yang Tuhan mau kita yang bekerja. Amen. Jangan tunggu Tuhan bekerja. Karena sudah lama Tuhan tunggu bekerja melalui kita. Tapi kita yang enggak bertindak-bertindak. Enggak jalan. Macet kita. Yang mustahil bawa kepada Yesus. Yang enggak mustahil saudara mulai belajar lakukan. Mulai belajar berpikir. Gunakan hikmat yang Tuhan berikan. Setelah bisa minta Tuhan kasih saya hikmat supaya bisa saya menyelesaikan masalah ini. Yang mustahil ketika sudah berkata enggak mampu. Ketika dokter berkata wah ini kanker enggak ada obatnya misalnya. Nah disitu saudara bawa kepada Tuhan. Amen. Ketika kita enggak mampu kita bawa kepada Tuhan Yesus. disitu Tuhan akan bikin terobosan. Tuhan mau supaya kita proaktif. Bawa segala masalah yang mustahil kepada Tuhan. Lukas 1 E37 New King James berkata for with God nothing will be impossible. Bahasa Indonesia mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bersama Allah with God nothing will be impossible. Enggak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan enggak ada yang tidak mungkin. Artinya pasti mungkin. Pasti berhasil. bagi Tuhan itu enggak ada yang kata semoga itu enggak ada. Bagi Tuhan itu selalu pasti saudara. Amen. Masalah apapun yang sudah bawa kepada Tuhan pasti berhasil. Yang mustahil bila dibawa kepada Yesus jadi tidak mustahil. Markus 9 ayat yang ke 23 mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. everything is possible for one who believes. Semuanya possible semuanya mungkin bagi kita yang percaya. Yesus sang pembuat mujizat itu ada di dalam diri saudara dan saya. Dia enggak jauh nun di sana. Dia ada bersama saudara bersama kita. Dia hidup bersama kita. pembuat mujizat itu hidup bersama kita. Amen. Berarti logikanya hidup kita pasti penuh mujizat. Betul enggak? Dia pembuat mujizatnya ada di dalam kita. Sudah enggak mungkin hidup kita yang biasa-biasa. Enggak ada. Saya selalu katakan hidup orang Kristen itu tidak pernah biasa-biasa. Hidup orang Kristen itu pasti luar biasa. kenapa? Bukan kitanya yang hebat. Tapi karena ada Yesus yang hidup di dalam kita. Dia yang hebat. Karena itu hidup kita orang percaya ini pasti luar biasa. Yang sakit dibuat sembuh. Yang kurang dibuatnya berkelimpahan. Yang deadlock yang tidak ada jalan keluar dibuatnya ada terobosan-terobosan. yang ajaib. Ada mujizat dalam hidup kita. Saya menikmati mujizat Tuhan dari hal yang paling kecil dan yang paling besar. Saya nikmati betul-betul saudara. Saya bersuka cita karena saya bisa melihat saya bilang sama Tuhan Tuhan izinkan mata saya melihat hal-hal kecil tapi itu adalah mujizat. Ketika saya bangun pagi mata saya masih bisa terbuka telinga saya masih bisa mendengar saya katakan Tuhan terima kasih. Itu mujizat loh saudara. Jangan taking for granted loh. Ada orang yang bangun pagi dan gak bisa lihat. Gak bisa dengar. Bahkan gak bisa bangun dari tempat tidurnya. ini menarik ketika Andreas berkata sama Tuhan Yesus dia berkata ini ada lima roti dan dua ikan disini Tuhan tapi apalah artinya ini bagi orang sebanyak itu. Sebenarnya tanpa sadar seringkali kita ini terpancing atau tergoda memberi nilai memberi nilai dari sesuatu yang kita pandang gak worth it. kalau saudara jadi Andreas pun mungkin akan berkata seperti itu. Ini cuma ada lima roti dan dua ikan. Cuma ada. Betul? Seringkali kan kita tergoda untuk ngomong gitu ya. Tuhan saya ini cuma bisa begini. Cuma begitu. Cuma saudara. Kenapa? Karena worldly pikiran dunia ini selalu membuat kita ini berpikir tentang apa yang kita belum punya. Gak pernah kita berpikir tentang apa yang kita sudah punya. Tuhan nanti kalau saya kaya baru saya bisa melayani kau. Padahal sekarang ini sudah kaya. Cuma belum merasa kaya. Tuhan nanti kalau saya sudah pinter Tuhan padahal kita ini sudah pinter saudara. Tapi kita masih menunda gak mau melayani Tuhan. Selalu berpikir tentang apa yang kita ini belum punya. Nanti Tuhan kalau begini nanti Tuhan kalau begitu kalau bicara tentang sesuatu yang kita belum punya padahal yang sudah ada yang kita sudah punya bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan. Amen. Memberi nilai. Andreas berkata apa artinya artinya gak ada nilainya ini Tuhan buat orang segini banyak. Gak cukup kira-kira begitu ya. Bahkan di dalam bagian yang lain disebutkan Filipus berkata uang 200 dinar pun gak cukup buat beli roti buat kasih makan orang segini banyak. Mari kita menilai segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Jangan menilai dari kacamata kita sendiri. Apa yang saudara sudah punya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu luar biasa saudara. Kita dikasih roh tubuh jiwa yang sehat puji Tuhan. kemarin saya baru diminta oleh teman saya juga untuk melayani seorang teman saya lagi yang masih ada di rumah sakit jiwa lawang. Bayangin kalau kita ini punya roh tubuh jiwa yang sehat itu luar biasa. Amin. Dan itu tandanya Tuhan mau supaya kita melayani dia. Seorang bapak satu hari dia mau meninggal dia wariskan sebuah arloji tua kepada anaknya. Lalu anaknya disuruh coba kamu tanyakan ke tukang arloji yang dimuka rumah kita. Anaknya menurut tanya ke tukang arloji. Tukang arloji bilang wah ini arloji sudah tua paling kalau dijual harganya cuma 5 dolar. Anaknya lapar sama bapaknya Pak arlojinya cuma dihargai 5 dolar. Terus kata bapaknya coba kamu bawa ke toko jam. Dibawa ke toko jam. Lalu toko jam lihat arloji ini sudah tua tapi masih jalan ya masih. Oh iya ya oke bagaimana kalau saya beli 500 dolar. Karena saya masih bisa jual lagi. Nilainya sudah lain. Dari 5 dolar jadi 500 dolar. Terus anaknya pulang lapor lagi sama bapaknya. Diharga 500 dolar pak arlojinya. Terus katanya bapaknya coba kamu bawa sekarang ke museum antik. Karena arlojinya umurnya sudah hampir 100 tahun. Dibawa ke museum antik. Di museum antik dia bilang arlojinya hebat. Sudah umur 100 tahun tapi masih jalan dengan baik. Ya sudah kita berani beli 1 juta dolar. Anaknya pulang kembali ngomong sama bapaknya. Dari sini kita bisa ngeliat dari cerita ini moral ceritanya apa. Bahwa nilai itu tergantung kemana kita bawa. Amen. Kalau aloji tua dibawa ke tukang jam yang biasa cuma betulin jam yang tidak ada harganya. Dibawa ke tukang jam yang masih bisa jual masih ada harganya. Tapi dibawa ke museum antik dia tahu nilainya ini bukan dari bedanya sendiri tetapi dari nilai historisnya. Lebih mahal lagi dihargainya. Karena itu saya percaya kalau saudara mau nilai diri saudara sendiri jangan lihat dari kacamata diri saudara sendiri atau dari kacamata orang lain. Mungkin orang lain atau orang tua saudara mengatakan saudara mulai dari kecil kamu anak yang paling bodoh. Anaknya mama anaknya papa yang paling bodoh. Pegang segala jatuh. Suruh ini tidak bisa suruh itu tidak bisa. Banyak penilaian orang terhadap diri kita itu yang tidak betul. Kita ini terlalu dihargai terlalu murah sama orang lain. Bahkan kadang kita sendiri yang menilai diri kita sendiri juga terlalu murah. saya ini tidak bisa apa-apa. Sekolah juga tidak tinggi pak. Saudara mari kita lihat dari kacamata Tuhan. Saudara dan saya orang percaya ini sudah dibeli sama Tuhan dengan darahnya yang mahal. Amen. Berarti nilai saudara dan saya ini mahal sekali saudara. tak ternilai tak terhingga sehingga Tuhan berani menyerahkan tubuhnya sendiri darahnya sendiri buat tebus saudara dan saya di kayu salib. Karena itu nilai kita ini mahal sekali. Amen. Kok saudara kelihatan bengong. Siapa yang merasa dirinya mahal? Oh iya saya merasa diri saya mahal. Kenapa? Karena saya sudah ditebus Yesus. Ditebus Tuhan dengan darahnya sendiri. Ini nilai bukan cuma bodi meliatan saudara. Tapi nilainya tak terhingga. Karena sudah dipeli dengan lunas oleh darah Yesus sendiri. Karena itu kalau kita ngerti prinsip ini saudara tahu bahwa nilai hidup saudara ini mahal maka percayalah bahwa segala masalah yang saudara dan saya alami hari ini pun juga berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang namanya orang mahal orang punya nilai yang mahal seperti itu terus masalahnya murahan tidak ada. Sekecil apapun masalah saudara tetap berharga di mata Tuhan. Amen. Karena itu Tuhan selalu menghargai kita. Selalu menghargai dan selalu memperhatikan masalah-masalah kita. Tidak ada masalah yang diabaikan oleh Tuhan. Sekecil apapun masalah kita Tuhan peduli. Amen. Karena itu biasakan mulai dari sekarang. Jangan punya pikiran cuma memberi warisan duit sama anak saudara. Sama generasi yang akan berikutnya. Tidak. Wariskan iman kepada Tuhan. Ini yang jauh lebih mahal nilainya. warisan duit cuma habis di dunia ini. Cuma bisa dipakai di dunia ini. Tapi warisan iman kepada Tuhan Yesus itu dibawa sampai kekal. Beri legasi bukan cuma nilainya matri tapi nilainya kekal. Iman kepada Tuhan Yesus. Yang pertama kapan mujizat itu terjadi? Kalau saudara bawa masalah saudara kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada mertua ya. Jangan kepada teman nanti digosipin. Bawa kepada Tuhan. Terobosan terjadi. Mujizat terjadi. Amen. Yang kedua. Mari kita lanjutkan baca. Matius 14 ayat 19 sampai 21. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Dalam bahasa hasilnya disebut sampai puas. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. yang ikut makan kira-kira 5 ribu laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sebenarnya perhatikan di sini. Pertanyaan saya, kapan rotinya ini sama ikannya ini bisa jadi banyak? Saya pernah mengkotbahkan ini mungkin 13 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kepada jemaat ini. hari ini saya kotbahkan lagi. Kapan? Menurut saudara roti dan ikan ini jadi banyak kapan? Di tangan Yesus atau di tangan murid-muridnya atau di tangan orang banyak? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Pak kasih hadiah. Hah? Di tangan murid-muridnya. Betul. Ada lagi? Sudah perhatikan ya yang baru kita baca tadi. Yang diambil Yesus itu berapa? Lima roti dua ikan. Jadi yang ada di tangan Yesus itu lima roti dua ikan. Dia mengucap berkat dia pecah-pecahkan. Betul? Dia bagikan ke murid-muridnya. Roti ini menjadi banyak. Bukan di tangan Yesus. Anggap ya saudara? Tidak di tangan Yesus. Pokoknya di tangan Yesus cuma ada lima roti, dua ikan. Ini yang dipecah-pecahkan, ini yang dibagi-bagikan. Dibagikan ke siapa? Ke murid-muridnya. Kira-kira setiap orang dapat separuh kira-kira gitu ya. Dibagi-bagi. Sampai dua belas muridnya dipagi-bagi. Sedikit-sedikit dapat. Nah kapan roti ini bisa jadi banyak? Ini pelajaran yang dasyat yang dari Tuhan. Ketika murid-muridnya terima, bayangin kalau saudara jadi dua belas murid Yesus waktu itu. di tangan saudara potongan-potongan kecil, betul enggak? Potongan kecil roti dan potongan kecil ikan. Terus Tuhan ngomong gini, bagikan kepada orang banyak. Saudara bagikan enggak? Ayo. Pikiran coba. Saudara berani melangkah menghampiri orang? Lalu saudara berani membagi yang sudah sedikit dibagi lagi? Coba pikiran. Kalau murid-muridnya ini tidak taat kepada Tuhan, tidak berani membagi bagiannya yang cuma sedikit ini kepada orang banyak itu. yang mereka tahu logika berpikir mereka enggak bakal cukup. Terjadi mujizat enggak? Enggak. Tapi ketika murid-murid ini berani melangkah, menghampiri orang-orang banyak itu dan mulai membagi roti dan ikan ini, di situ mujizat mulai terjadi. dan orang-orang banyak ini juga disuruh di-encourage mereka, ayo kamu terima dikit ya, bagi ke temenmu, bagi kau yang lain. Jelas bukan 12 murid ini yang jalan satu-satu menghampiri 20 ribu orang bagi ini jelas. Sampai pagi enggak selesai. tapi orang-orang banyak ini yang di-encourage disuruh mengikuti mereka untuk membagi ke temennya yang lain, membagi ke orang lain. Maka disitulah terjadi mujizat. Apa yang kita bisa pelajari dari sini saudara? Tuhan itu mengajar kita untuk berani membagi. Jadi yang kedua, kapan mujizat terjadi? Kalau kita ini berani membagi dari sesuatu yang kita ini masih kurang. Kita seringkali kan gini, berani membagi kalau kita ini sudah lebih, betul? Kalau kita ini masih kurang berani enggak kita bagi? Makanya enggak terjadi mujizat. Nanggap ya saudara? Kalau sementara kita masih kurang kita berani membagi, disitu mujizat terjadi. Makanya kenapa janda miskin yang cuma punya dua keping mata uang yang paling kecil itu dipuji sama Yesus. karena dia berani memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh hidupnya. Dipuji sama Tuhan. Dia katakan dia memberi lebih daripada semua orang ini. Wow. Prinsip yang sama. Tuhan mau mengajar kepada kita untuk hidup kita ini berani membagi dari kekurangan kita. Jangan pelit. Amen. kita ini kalau sudah dasarnya pelit. Alasan itu selalu ada. Kalau Tuhan suruh gerakan kita untuk membagi alasan di sini selalu ada. Nanti kalau saya butuh satu waktu gimana? Nanti kalau saya butuh nanti kalau kurang gimana? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gitu gimana? End up-nya kita gak berani bagi. dipegangi terus. Padahal sebetulnya ketika Tuhan mau supaya kita membagi apa Tuhan gak tahu kita ini sedang kekurangan? Tahu gak? Tahu. Kenapa kok Tuhan suruh kita ketika kita masih kurang Tuhan suruh kita bagi? Kayak murid-murid tadi itu. Apa Tuhan Yesus sudah gila nyuruh muridnya bagi roti sama ikan tadi itu? Tidak saudara. Tidak menarik banget. Mari kita baca lebih dulu Yohanes 6 ayat yang kelima 5 dan 6 supaya saudara ngerti ngerti prinsipnya ini makanya saya jelaskan pagi hari ini. Ketika saudara tahu prinsip ini dan saudara mengerti prinsip ini dan saudara mau berani melakukannya hidup saudara pasti penuh mujizat. Yohanes 6 ayat yang kelima ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya berkatalah ia kepada Filipus dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan ayat yang ke-6 perhatikan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia ngetes Filipus kira-kira gitu ya dalam bahasa sederhananya Yesus itu ngetes Filipus sebab perhatikan ini kita baca sama-sama ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya ini kuncinya kalau Tuhan suruh kita memberi membagi di dalam kekurangan kita dia sendiri tahu apa yang akan dilakukannya nangkep gak saudara keren keren saudara dahsyat Tuhan itu dia ngetes sama Filipus Filipus dites sama Yesus reaksinya gimana kita seringkali kalau dites Tuhan kita ini gagal betul karena karena kita ini terlalu dipenuhi pikiran dengan pikiran-pikiran yang dunia kalau saya kurang saya sekarang ini sudah kurang mau dibagi lagi lebih kurang lagi saudara Tuhan itu bukan gila Tuhan itu betul-betul Tuhan yang benar saudara dia bukan Tuhan yang gila nyuruh saudara ngasih dari kekurangan sebab apa dia sendiri tahu apa yang akan dia lakukan ketika Tuhan ngetes kita untuk berani gak kita ini memberi dalam kekurangan kita dia tahu apa yang akan dia lakukan ketika peristiwa Elia janda sarfat dia bilang yang ada padaku ini cuma tepung roti ini satu dan minyak ini habis gini gue bikin roti bagi sama anakku habis itu sudah habis kita akan mati kami akan mati katanya Elia apa katanya janda sarfat tapi Elia berkata buatkan roti buat aku dulu wow keren ya Tuhan itu dahsyat saudara di dalam kekurangan saudara yang namanya Tuhan tetap minta di nomor satukan karena memang ya Tuhan itu memang mesti di nomor satukan kalau enggak Tuhan di nomor satukan kalau enggak Tuhan didulukan bukan Tuhan namanya betul dan kalau kita menyembah Tuhan terus kita tidak berani menomor satukan Tuhan ya namanya kita enggak nyembah Tuhan enggak tahu nyembah siapa orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang berani menomor satukan Tuhan berani memberi kepada Tuhan berani mendahulukan Tuhan lebih daripada segala kepentingan kita sendiri Amen Iman itu selalu diuji kalau enggak diuji bukan iman bagaimana caranya iman diuji melalui keberanian kita melakukan langkah iman melakukan tindakan iman melakukan sesuatu yang enggak mungkin melakukan sesuatu yang menurut kita enggak bisa tapi kita berani lakukan ajaib Tuhan itu dasyat jadi kalau Tuhan mau mendorong kita nyuruh kita melakukan langkah iman sudah tidak usah banyak mikir orang Kristen yang terlalu banyak mikir terlalu banyak pertimbangan ini itu maju mundur maju mundur tambahkan jalan-jalan tapi makin sederhana kita berpikir makin indah makin luar biasa makin ajaib karena dia tahu apa yang dia akan lakukan prinsip pelayanan bukan mencari untung dari orang yang kita layani enggak tapi memberi keuntungan bagi orang yang dilayani itu prinsip jadi kalau ada hamba Tuhan yang cari untung dari pelayanannya jangan percaya itu pasti hamba Tuhan yang palsu tapi hamba Tuhan yang berani memberi memberikan keuntungan berani korban berani segalanya buat orang-orang yang dilayani itu baru hamba Tuhan sesungguhnya demikian juga Tuhan Tuhan itu selalu memberi kalau dia minta untuk kita lakukan sesuatu dia pasti punya tujuan untuk memberkati kita memberikan kita keuntungan Roma 8 ayat 28 berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah kalau Tuhan suruh lakukan tidak usah terlalu banyak pertimbangan karena pasti dia bekerja mendatangan kebaikan bagi anak-anaknya yang mengasih dia sebetulnya beban dan berkat itu selalu bergandengan selalu bergandengan tidak terpisahkan setelah punya anak itu berkat enggak berkat betul tapi bangun malam nyusuin ganti nepi gendong kalau dia nangis beban sama bukan beban jangan bilang itu bukan beban beban setelah anak-anak tidur harus bangun beban berkat sama beban lulus sekolah itu berkat berkat tapi belajarnya supaya lulus itu beban maunya saudara kan enggak usah belajar tapi lulus ya saudara banyak ketawa ternyata saudara juga mikirnya sama maunya enggak usah belajar tiba-tiba lulus terus kita berkata Tuhan memberkati saya lulusnya berkat belajarnya beban dapat duit berkat enggak berkat tapi kerja kerasnya tekunnya jujurnya itu beban loh saudara tadi saya katakan kadang saudara jujur enggak enggak tambah dipuji saudara tambah dimusuhi saudara rajin bukan tambah dipuji tambah dimusuhi karena yang lain maunya males malesan begitu saudara rajin wah ini merusak tatanan kalau dia rajin gua kelihatan malesnya wah dimusuhi saudara dapat duitnya itu berkat tapi perjuangan itu mendapatkan duit itu beban bukan sesuatu yang mudah saudara karena itu kalau kita mau diberkati Tuhan kita sudah siap pikul bebannya harus berani melangkah dengan iman itu beban saudara harus mengalahkan diri saudara sendiri mengalahkan logika saudara sendiri mengalahkan kedagingan saudara sendiri tapi itu beban pasti diiringi berkatnya yang besar saudara disakiti orang maunya saudara mau bales kalau bisa lebih gua sakiti lagi tapi Tuhan bilang enggak ampunilah musuhmu balaslah kejahatan dengan kebaikan saudara mesti melakukannya dengan terpaksa dengan nangis nangis itu beban tapi berkatnya lebih besar lagi jangan takut beban kalau saudara tahu prinsip beban dan berkat ini dan ketaatan kepada Tuhan adalah bukti kasih kita ini kepada dia mari kita melangkah dengan iman supaya kita ini bisa melihat terobosan terobosan dalam hidup kita yang pertama bawa masalah kepada Tuhan mujizat terjadi yang kedua beranilah membagi dari kekurangan kekurangan ini luas kurang waktu kurang tenaga kurang baik keadaannya seringkali Tuhan itu luar biasa ketika kita punya masalah eh sama Tuhan suruh melayani orang lain betul enggak kita seringkali berkata aduh Tuhan masalah saya aja belum selesai lah kok ini suruh melayani orang lain kadang saudara minder saudara enggak berani sharing sama orang lain karena hidup saudara masih penuh masalah tapi disuruh melayani orang lain membagi dalam kekurangan mujizat terjadi ya mujizat terjadi kunci dalam hidup saudara untuk alam melakukan terobosan breakthrough adalah melangkah dengan iman ada iman ada terobosan ada mujizat iman tidak membuat segalanya jadi mudah tidak ya tapi membuat segalanya jadi mungkin amin jadi di dalam Tuhan itu tidak terus jadi mudah saudara kan pengennya kalau bisa lahir jadi anak orang kaya besar jadi konglomerat mati masuk surga kan gitu pengennya kan gitu enggak di dalam Tuhan itu kadang enggak enggak gampang-gampang hidup di dalam Tuhan itu tidak mudah siapa yang bilang hidup bersama Tuhan itu mudah enggak tidak mudah saudara banyak pergumulan banyak langkah-langkah iman yang harus diambil tapi semuanya serta mungkin amin yang enggak bisa jadi bisa yang enggak mungkin jadi mungkin amin kapan mujizat terjadi bawa masalahmu kepada Tuhan Yesus yang kedua beranilah jadi berkat bagilah hidupmu di dalam segala kekurangan mujizat Tuhan terjadi mari kita berdoa Bapak hambamu selesai bicara dengan segala kekurangan dan keterbatasan hambamu hambamu sudah menyampaikan isi hatimu kepada anak-anakmu yang kau kasihi para kekasihmu Tuhan terima kasih untuk kekuatan yang kau berikan kepada kami semua hari ini sehingga kami boleh beribadah kepada ialah ibadah kami semua berkenan di hatimu dan menyenangkan meteraikan firmanmu dalam hati kami semua supaya kami ingat selama-lamanya prinsip-prinsip kebenaran yang sudah kau ajarkan supaya kami taat melakukan terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat haleluya Amin Tuhan berkat terima kasih